Pendekar bayangan setan jilid 10. Tidak sampai seperminum teh kemudian dia sudah benar-benar terdesak suatu keadaan yang benar-benar kepepet, hampir-hampir seluruh serangan yang mengancam tubuhnya tak sebuah pun yang berhasil dibalas, di dalam keadaan seperti ini siapa saja yang melihat segera akan tahu. Bila mana waktu lebih lama lagi Tan Kiya Beng tentu akan terluka di tangan ke-18 Elohon dari Siaulimbe ini. Haruslah diketahui capwe Elohon dari Siaulimbe ini masing-masing orang boleh dihitung sebagai jagoan nomor satu di dalam bulim orang yang bisa menahan serangan gabungan dari 18 orang secara bersama-sama sampai saat ini boleh dikata belum bisa dicari berapa orang yang benar-benar mau, apalagi Tan Kiya Beng. Tan Kiya Beng yang terkurung di dalam kepungan yang amat rapat itu semakin bertempur hatinya semakin cemas, pikirnya, jika cuma jago-jago aliran kedua, ketiga dari Siaulimbe saja aku tidak bisa memperoleh kemenangan, lalu apa gunanya aku ikut merebut gelar jagoan nomor wahid di dalam kolong langit dalam keadaan yang amat cemas sekali mendadak dia menyadari akan sesuatu, tiba-tiba hawa murninya dikerahkan ke arah bawah dan berdiri sepasang matanya dengan amat. Tajamnya memperhatikan para hosyo yang berputar terus-menerus itu. Kedelapan belas Elohan yang sedang mulai mempersempit lingkaran barisan mereka melihat Tan Kiya Beng menjadi tenang kembali hal ini sungguh-sungguh berada di luar dugaan mereka, tanpa terasa gerakan dari barisan mereka pun menjadi sedikit mengendor. Pada saat yang amat kritis dan cepat itulah tiba-tiba Tan Kiya Beng membentak keras, sepasang telapak tangannya bersama-sama didorong ke depan dengan menggunakan jurus Jietiong Cheng Tian segulung angin Hyekeng yang amat dasyat disertai suara gemuruhnya guntur yang membelah bumi dengan amat hebatnya menerjang ke arah enam orang hosyo yang berdiri di hadapannya. Ke enam orang hosyo itu dengan cepat menyalurkan hawa murninya ke arah tangan lalu enam buah telapak bersama-sama didorong ke depan menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras melawan keras. Tan Kiya Beng segera tertawa terbahak-bahak tubuhnya berputar di tengah udara, jurus kedua tiap BHA Kiem Kho atau kuda baja tombak emas berbareng dihantam ke depan. Ilmu sakti dari Cheng Kong Mi yang berhasil dipelajari dari sarung pedang Giok Hun Kiem ini ternyata mempunyai kedasyatan yang sukar diduga, walaupun ke enam orang hosyo itu bersama menyambut datangnya serangan secara gabungan. Tetapi dikarenakan gerakan serangan mereka yang agak perlahan dan setiap serangan tentu ada terpaut siapa depan siapa belakang seketika itu juga membuat dua orang hosyo yang ada di paling depan terkena sapuan dari segala angin. Dan pukulan itu mencelat sejauh 7-8 dipa dari tempat semula. Menanti hosyo dari kedua belah samping bersama-sama melancarkan serangan gabungan yang jauh lebih dasyat Tan Kiya Beng sudah berhasil berkelebat lolos dari kepungan mereka. Seluruh kejadian ini hanya berlangsung di dalam sekejap metu saja baru saja ujung kaki dari Tan Kiya Beng mencapai di atas permukaan tanah tiba. Terasalah desiran angin pedang yang amat tajam mengancam dari empat penjuru, kedelapan bilah pedang dari Kunlun Petu bagaikan sambaran kilat sudah mengancam seluruh tubuhnya. HMM, sebaik kalian maju bersama-sama saja, serutan Kiya Beng sambil tertawa dingin alisnya dikerutkan rapat-rapat. Sereet dengan disertai satu pukulan dasyat dia memukul ke samping datangnya dua serangan pedang dari pihak musuh tubuhnya dengan meminjam gerakan ini berputar satu lingkaran ujung kakinga menutul ke depan menendang miring datangnya serangan pedang dari arah kanan. Tetapi tenaga serangan gabungan dari Kunlun Petu bukanlah mudah dipecahkan dengan begitu mudahnya bahkan kehebatannya hanya terpaut sedikit saja dengan kehebatannya dari Capwe Lohon dari pihak Siaul Impai. Begitu serangan mereka mulai melanda seketika itu juga terasalah angin dan guntur bergema memenuhi sekeliling tempat itu, segulung tembok pedang yang amat tajam berkelebat memenuhi angkasa sehingga terasalah angin yang menusuk tulang menggulung dan melanda tubuh Seng Pemuda, delapan bilah pedang bagaikan sarang laba-laba dengan amat rapatnya menutup seluruh jalan mundurnya. Tan Kia Beng yang melihat serangannya tidak mencapai hasil bahkan sebaliknya Seng badan terjerumus ke dalam barisan pedang yang kuat dia menjadi cepas bercampur gusar, napsa membunuh mulai menyelimuti wajahnya, diam-diam pikirnya dengan mendongkol mereka ini tidak ada-ada yang pakai aturan semua agaknya malam ini aku tidak bisa berlaku ramah lagi terhadap mereka, sedikit aku mengalah keadaanku akan bertambah payah. Sifatnya yang sebetulnya dari Tan Kia Beng ini memang ada sedikit sombong dan dingin kaku, kini dah melihat tujuh partai besar terus-menerus ingin mencabut nyawanya di dalam hati dia lantas mengambil keputusan untuk mengadakan satu pengacauan secara besar-besaran tanpa memperdulikan bagaimana akibatnya. Dengan cepat dia melancarkan sembilan buah serangan berantai yang mengakibatkan menerunya angin pukulan memenuhi angkasa, debu serta kerikil pada terbang melayang memenuhi angkasa, daun dan ranting pada berguguran ke atas tanah kecepatannya luar biasa Kedasyatannya menggetarkan hari seketika itu juga terdengarlah suara dengungan pedang yang menggetarkan seluruh ruangan, sinar yang menyilaukan mete berkelebat mengacaukan mete, delapan bilah pedang bersama-sama terpental mundur ke belakang pada waktu delapan orang poosu itu terdesak mundur itulah Tan Kia Beng sudah mencabut keluar suling pualam putihnya Saat ini napsu membunuhnya sudah sungguh-sungguh meliputi seluruh wajah Tan Kia Beng terdengar dia bersuit ngering. Seruling pualam di tangannya laksana seekor naga yang membelah angkasa dengan menotok, memukul, membabat, menusuk di dalam sekejap saja sudah melancarkan 12 serangan gencar. Ilmu sakti dari Teh Leng Kaujo yang pernah digunakan tempoh hari sewaktu mengetarkan dunia bulim ini sungguh-sungguh mempunyai kedasyatan yang sukar untuk dipikirkan, di tengah suara dengungan yang amat santar sinar pedang bagaikan ombak memecah ke dua belah samping delapan orang poosu bersama-sama terpencar mundur sedang lingkaran kepungan hanya di dalam sekejap saja dari satu kaki kini meluas menjadi dua kaki. Terdengar suara jeritan yang gegap gempita menggetarkan seluruh angkasa di susul suara benturan senjata tajam yang amat ramai, di antara delapan bilah pedang panjang sudah ada lima batang yang terpukul patah bahkan tangan ketiga orang poosu sudah terkena sambaran sehingga terluka tetapi kedelapan orang poosu dari Kunlunpe ini bukanlah manusia yang mudah dipukul mundur sekalipun pedang yang di tangannya sudah terpapas putus tetapi mereka dengan cepat membuang potongan pedang dan menggunakan sepasang kepalanya kembali melancarkan serangan gencar angin pukulan laksana menerunya ombak di tengah samudera dengan amat dasyatnya menerjang-penerjang ke depan kehebatannya tidak dapat dipandang remeh, tan kia. Beng yang ada seruling pualam di tangan keadaannya mirip dengan harimau yang tumbuh sayap, jurus-jurus serangan yang dilancarkan ke depan kecepatannya laksana kilat menyambar, berturut-turut dia melancarkan sembilan jurus serangan diikuti dengan suara suitan panjang yang memekikan telinga tubuhnya meloncat ke tengah udara lalu menerjang ke arah pintu halaman. Sekonyong-konyong, sekali lagi terdengar suara pujian kepada Seng Buddha yang gedap gempita laksana menggelegarnya guntur, 18 orang elohon dari Siau Limpei masing-masing dengan membawa sebatang toya yang memancarkan sinar keemasan yang menyilaukan metu sudah menghalangi perjalanannya. Bajingan ganas malam ini kau masih ingin pergi bentak mereka berbareng sinar metu, tan kia Beng dengan cepat berkelebat, terlihatlah toya yang ada di tangan para huwasyu itu sama sekali berbeda dengan toya yang dilihat. Biasanya toya yang biasa digunakan paling panjang ada 6 depa sebaliknya toya yang digunakan ke 18 orang huwasyu ini cuma ada 2 depa 8 cun saja, di tengah berkelebatnya sinar emas yang menyilaukan metu jelas menunjukkan benda tersebut, bukanlah barang sembelarangan sebetulnya dia tidak bermaksud untuk melarikan diri dari tempat itu, ia cuma tidak ingin bentrok dengan orang dari 7 partai besar. Ia akan menerjang ke depan 7 orang ciang bunjin dari 7 partai besar itu untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Kini mendengar perkataan yang amat menyakitkan hati dari para huwasyu itu seketika itu juga membuat hawa amarahnya memuncak, dia segera tertawa terbahak-bahak dengan seramnya. Aku orang sitan bukanlah seorang pembunuh, juga tidak punya maksud untuk meloloskan diri, kalian terus-menerus mendesak diriku. HMM, HMM, mungkin mau mendesak aku orang sitan melakukan pembunuhan secara masa? Seruling pualam putihnya digetarkan sehingga seketika itu juga berubah menjadi beribu-ibu batang seruling bersama-sama menerjang ke arah para jago setelah ada pengalaman yang terdahulu dia sama sekali tidak mau memberi kesempatan lagi bagi para huwasyu untuk mengerubuti dirinya. Dengan cepat dia menggunakan ilmu langkah mau hao osin liang digabungkan dengan ilmu seruling utyah jinghau yang amat hebat dengan gesit dan lincah ya. Dia meloncat ke kiri menghantam ke kanan dan menotok ke timur babat ke barat di dalam sekejap saja jurus aneh yang tiada pernah ditemui sudah memenuhi seluruh angkasa. Para huwasyu-syauling yang terkena ribut kesempatan baiknya untuk beberapa saat lamanya cuma bisa memainkan toyanya masing-masing menjadi segulung sinar berkilauan untuk melindungi dirinya sendiri untuk sementara waktu mereka tidak punya kesempatan untuk balas melancarkan serangan bagaimanapun juga pengalaman dari Tantia Beng masih amat cetek jikalau waktu ini cepat-cepat dia menerjang keluar dari dalam kalangan tentunya tidak bakal terjadi urusan. Tetapi dikarenakan dia terlalu memandang rendah kehebatan dari ke-18 orang eloohan itu ditambah lagi dalam hatinya dia sudah bermaksud untuk mengobrak-abrik mereka terlebih dahulu baru mau berhenti maka bukannya melarikan dirinya sebaliknya serangan yang dilancarkan semakin gencar. Makin lama akhirnya di tengah serangan angin pukulan yang amat gencar dan menyesakan nafas itulah mereka berhasil mendapatkan satu kesempatan untuk balas melancarkan serangan sekonyong-konyong suara pujian kepada Buddha kembali memenuhi angkasa dari kedudukan bertahan mereka berubah. Menjadi kedudukan menyerang, 18 buah toya yang memancarkan sinar keemasan yang mengilaukan metu dengan disertai menerunya angin pukulan yang menyakiti badan bagaikan mengamuknya gelombang menghantam tepi pantai menggulung datang dengan mengerikan. Seketika itu juga sinar yang mengilaukan metu memenuhi seluruh tempat diikuti suara guntur mebelah bumi yang menekan dari empat penjuru, rentetan serangan kali ini kalau dibandingkan dengan serangan dengan menggunakan kepalan tadi jauh lebih hebat, jauh lebih menyeramkan. Tenaga dalam dari ke-18 orang Elohan itu rata-rata sudah mencapai pada taraf kesempurnaan semua, ditambah lagi senjata toya yang ada di tangan mereka merupakan salah satu senjata yang berat apalagi melancarkan serangan sefara bersama-sama. Segera terasalah bagaikan berjuta-juta ekor kuda bersama-sama menerjang ke depan jurus-jurus serangannya mengacaukan pandan angin. Pukulannya memekikan telinga sehingga dada terasa sesak seperti ditindih dengan sebuah gunung taisan. Tan kia beng menjadi cemas bercampur gusar, hawa murninya ditarik dari pusar lantas disalurkan ke seluruh tubuh, seruling pualam putih yang ada di tangannya menyerang semakin kencang, sekali lagi ilmu seruling uyat cinghun dilancarkan keluar. Seruling pualamnya laksana seekor ular putih dengan gesit dan lincahnya bergulung dan berkelebat di tengah sinar emas yang kemiluan. Pertempuran yang terjadi kali ini benar-benar amat seru dan sengit sekali, mau tidak mau tan kia beng terpaksa mengeluarkan semua jurus lihai yang diketahui untuk mendesak pihak musuh, telapak kirinya diputar dan dimainkan sehingga mengakibatkan timbulannya bayangan tangan laksana. Gunung, dengan terpaksa ia menahan dan menutup seluruh sinar berkilauan dari tenaga gabungan ke-18 buah toya emas itu sebentar saja suara bentrokan besi yang amat ramai berkumandang tak henti-hentinya. Di dalam sekejap saja masing-masing pihak sudah sama saling serang menyerang 90 jurus banyaknya, walaupun ke-18 orang eloohan itu sudah menggabungkan seluruh tenaga mereka tetapi mereka masih belum juga sanggup untuk mengalahkan tan kia beng, sedangkan tan kia beng sendiri pun untuk beberapa saat lamanya belum berhasil juga untuk memperoleh kemenangan. Saat ini Kunlunpetu sudah berganti dengan pedang yang baru lengan yang lukap pun sudah dibalut rapat-rapat, dengan perlahan mereka mulai menyebar kembali ke sekeliling tempat itu siap-siap menggantikan kedudukan dari hwasyo-hwasyo-siao limpei. Sebalik perhatian dari tujuh orang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar kini betul-betul terhisap oleh keandahan serta kesaktian dari ilmu silat tan kia beng terdengar Chi Sita Isu dari Siao Limpei menundukkan kepalanya memuji keagungan Buddha, ujarnya, dengan kepandayan silat yang dimiliki bocah ini digunakan dengan baik-baik dan lurus. Pin Cheng berani tanggung tidak sampai 10 tahun. Dia pasti berhasil memimpin dunia Kang Ho dan jadi seorang manusia aneh yang sukar ditemui selama ratusan tahun mendatang ini. Air muka dari lenghang To'o Tiang itu Chiang Bun Jin dari Butong Pei berubah amat berat dan tegang sekali, lama sekali ia memandang ke tengah kalangan lalu mendadak menhela napas panjang. Dengan bakatnya yang sedemikian aneh bagaimana mungkin dia bisa terjerumus ke dalam aliran iblis. Pintu kira di dalam hal ini tentu ada hal-hal yang tidak beres, pada saat itulah dari tengah kalangan mendadak terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati di susul munkratnya. Darah segar mengotori empat penjuru dua batok kepala gundul dengan membawa serentetan darah yang memanjur keluar laksana sumber air melayang ke tengah udara lalu menggelinding di atas tanah Chi Sita Isu serta lenghang To'o Tiang yang melihat hal itu tidak terasa lagi sudah menjerit kaget. Kiranya di dalam keadaan yang amat gelusar Tan Kiyabeng sudah mencabut keluar pedang pusaka Kiem Ching Giyok Hun Kiemnya pedang yang amat kuno dan sangat antik ini amat tajam sekali, terlihatlah sinar yang amat dingin berkelebat di tengah hangkasa, segera tampak darah segar munkrat ke tengah udara dan berceceran mengotori permukaan tanah, kembali ada tiga orang Hwasyu yang dengan beserta toyangnya terpapas putus menjadi dua bagian. Di antara ke-18 orang Elo Hon kini sudah ada dua yang binasa dan tiga orang yang terluka parah sebentar saja suasana menjadi kalut sedangkan barisam pun menjadi kocar kacir tidak karuhan. Melihat kejadian yang mengerikan itu tidak kuasa lagi Chi Sita Isu menghela napas panjang. Menurut keadaan saat ini mau tidak mau Pin Cheng harus turun tangan sendiri ujung jubahnya dikebutkan ke depan laksana si ekor bangawi yang menembus awan tubuhnya dengan amat cepatnya menerjang ke tengah kalangan. Kalian cepat menyikir bentaknya nyaring. Biar Pin Cheng coba-coba menerima beberapa jurus serangannya, sewaktu para Hwasyu dari Capwe Elo Hon melihat siang bunjin mereka mau turun tangan sendiri segera pada menarik kembali toyangnya dan mengundurkan diri ke belakang Chi Sita Isu tidak malu disebut sebagai seorang pendeta yang beribadah tinggi. Walaupun dalam hati dia merasa amat gelusar tetapi air mukanya masih tetap tenang, perlahan-lahan dia merangkap tangannya di depan dada, lalu ujarnya, si Chu turun tangan dengan begitu kejamnya apa tidak takut mendapat hukuman dari Tian Ji. Kalau Cai Hei yang terluka di tangan para Hwasyu itu mungkin kalian akan menganggapnya sebagai takdir bukan sambung tan kia. Beng sambil tertawa dingin air muka Chi Sita Isu tidak terasa lagi sudah berubah memerah yang dimaksudkan dengan keadilan oleh tan kia Beng ini sudah tentu dia pun merasakannya. Cukup dilihat dari kejadian yang baru terjadi di mana 18 orang Elo Hon dari Siaulimbe yang sudah mempunyai punya nama besar di dalam bulim Harus bersama-sama menyerang seorang pemuda dari angkatan muda hal ini sudah merupakan satu peristiwa yang sama sekali tidak adil ditambah lagi ucapan dari tan kia Beng yang bernadakan tajam seketika itu juga membuat dia bungkam diri lama sekali baru dia berkata lagi ilmu kepandaian silat dari si Chu betul-betul mengejutkan Sekali Pim Cheng akan menggunakan sepasang telapak besi ini untuk coba-coba menjajal kedasyatan dari pedang pusaka itu. Haaah, haaah kepandaian silat Siaulimpe sudah menjegoi bulim hampir ratusan tahun lamanya ujar tan kia Beng tertawa terbahak-bahak dan memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung. Ini malam Chaiha bisa memperoleh petujuk dari Tai Su benar-benar merupakan satu kejadian yang patut dibanggakan Kenapa harus memaksa aku memainkan golok menggerakan pedang Chi Si Tai Su kembali memuji keagungan buda sepasang telapak tangannya dengan perlahan disilangkan di depan dadanya. Tiba-tiba, suara bentakan keras memecahkan kesunyian sambil menenteng pedang Tau Tau Siong Hok Tau Oti yang sudah muncul di samping badan dari Chi Si Tai Su. HMM, orang ini terlalu menghina kami dari golongan Heng San Pei ujarnya dengan gemas. Harap untuk sementara waktu Tai Su menyikir sebentar biar Pinto mencari balas atas hutang-hutang yang dahulu terlebih dulu dengan cepat dia alihkan pedangnya menudin ke depan wajah tan kia Beng. Bentaknya lagi, cepat cabut keluar pedangmu tan kia Beng segera angkat kepalanya tertawa terbahak-bahak. Kau silahkan melancarkan serangan sesukamu, ujarnya dengan amat dingin. Bila mana aku merasa aku harus mencabut pedang, buat apa kau banyak bacot lagi perkataannya ini amat menghina sekali atas dirinya. Siong Hok Tau Oti yang sebagai seorang Chiang Bun Jin dari Heng San Pei mana bisa tahan atas ejekan dan hinaan ini pedang. Panjangnya digetarkan dengan disertai suara desiran yang amat tajam lalu dengan amat hebatnya dia menusuk ke arah dadanya. Bagaimanapun juga permainan pedang dari seorang ahli pedang jauh lebih hebat dari orang lain, serangan ini ternyata sama sekali tidak mengandung keganasan dan kedasyatan. Dan kelihatannya hanya biasa saja tidak ada yang aneh mirip pula dengan satu serangan main-mainan saja. Tetapi di dalam pandangan tan kia Beng di atau justru serangan inilah sudah mengandung satu tenaga serangan yang amat lihai yang mengancam seluruh jalan darah penting pada bagian atas tubuhnya, saat ini ia tidak berani berlaku gegabah lagi. Tubuhnya segera miring ke samping menghindarikan diri dari hadapan ujung pedangnya, pelapak tangan kanannya sedikit digetarkan menutup datangnya serangan pedang itu sedang tangan yang lain bagaikan kilat cepatnya mengecengkeram urat nadinya. Orang yang bergebrak dengan menggunakan senjata tajam paling takut diserang dengan jarak dekat, Siong Hock To'o Tiang yang melihat baru saja jurus pertama dia sudah didesak oleh musuhnya dalam hati merasa hatinya bergidik, dengan cepat dia mendengus dingin pedangnya diayun dengan disertai sinar pelangi yang menyilaukan matu dia balas membabat jalan darah citin di tubuh pihak musuhnya, sedangkan tangan kirinya dengan menggunakan rahasia ilmu pedang berturut-turut menotok jalan darah Tiantu serta Ciancing dua buah jalan darah. Dengan gesitnya Tan Kia Beng melayang tiga langkah ke samping, mendadak sambil putar tubuh dia melancarkan serangan kembali dengan menggunakan telapak serta kakinya. Di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan delapan buah pukulan serta menemdang lima kali tendangan gilat, keandahan dari jurus serangannya serta kecepatan dari gerakan tubuhnya benar-benar membuat orang menjadi bingung dan sukar untuk menduga karena masih ada banyak musuh tangguh yang mengawasi dirinya di samping kalangan dia harus berusaha untuk membereskan musuh yang dihadapannya di dalam waktu yang sesingkatnya mungkin sebab itulah begitu melancarkan serangan dia sudah menggunakan seluruh kepandainya. Terasa angin dingin menderu-deru memenuhi angkasa seketika itu juga seluruh tubuh dari Ciongho Ktooti yang tergulung di dalam bayangan telapak yang membingungkan. Ciongho Ktooti yang sebagai Chiang Bunjin dari Hang Sanpei mempunyai pengalaman yang amat luas sekali sejak semula dia sudah menduga maksud hati yang mengandung di dalam benak Tan Kiabeng. Saat ini seluruh nama besar dirinya serta kejayaan dari partainya tergantung di dalam pertempuran kali ini membuat hatinya terasa amat berat sekali. Saat ini dia hendak menyerang dulu tapi mempertahankan dirinya terus menerus pedangnya dengan cepat digerakkan sehingga seluruh tubuhnya terbungkus di dalam selapis hawa pedang yang amat tajam dan sukar untuk ditembus. Seketika itu juga suatu pertempuran sengit antara naga dan harimau sudah berlangsung, masing-masing menggunakan kepandaian silat yang paling lihai untuk berusaha menundukkan pihak lawannya, semakin bertempur semakin cepat dan semakin rapat, tidak selang seperminum teh lamanya, keadaan sudah mencapai pada puncaknya bayangan manusia berkelebat dengan kaburnya sehingga sukar dibedakan mana Tan Kiabeng mana Siong Hock To'o Tiang. Tan Kiabeng yang mempunyai rejeki bagus, bukan saja sudah memperoleh tenaga murni dari Hontan Lo Ojin yang dilatihnya selama hampir mendekati 100 tahun serta pil ular yang usianya sudah mendekati ribuan tahun lamanya bahkan mendapatkan pula seluruh inti sari dari ilmu silat yang dimuat dalam kitab pusaka Teh Leng Chin Keng walaupun untuk sementara waktu dia tidak berhasil menggabungkan keseluruhannya tetapi tenaga dalam yang dimiliki saat ini benar-benar sudah amat tinggi sekali, sejak terjunkan dirinya ke dalam bulim dia sudah berulang kali menemui pertempuran-pertempuran sengit yang menegangkan hal itu membuat pengalamannya di dalam menghadapi musuh semakin bertambah semakin bergebrak dia semakin lancar. Setiap serangan yang digunakan pun tentu amat tepat sekali. Keenam orang Chiang Bun Jin lainnya yang menonton jalannya pertempuran dari samping semuanya merupakan para ahli ilmu silat yang sudah mengadakan penyelidikan dan latihan selama hidupnya sudah tentu pandangan mereka amat tajam sekali. Mereka merasa Tan Kiyabeng yang berturut-turut harus bertempur melawan Kun Lun Petu serta ke-18 Elo Ohan dari Siaw Limbe bukan saja tenaga dalamnya tidak berkurang malah sebaliknya semakin lama semakin bertambah dasyat, jurus-jurus serangan lihai yang digunakan pun semakin lama semakin banyak bahkan banyak di antaranya yang belum pernah melihatnya untuk selamanya. Melihat kejadian itu dalam hati mereka semua amat terperanjat sekali, terdengar Chi Sita Isu gelengkan kepalanya berulang kali sambil memuji keagungan Buddha. Sungguh aneh-sungguh aneh, serunya perlahan. Wajah dari Elo Ohu Chu yang berkeriput pun kelihatan sedikit bergerak-gerak. Bila mana orang ini tidak dibasmi secepatnya keadaan dari tujuh partai tentu amat berbahaya sekali ujarnya dingin. Di kemudian hari mungkin sekali kita tidak berdaya untuk tetap tancapkan kaki di dalam dunia. Kango mungkin dikarenakan di dalam hati mereka sudah timbul rasa serakah dan rasa iri hati yang berlebih-lebihan. Ternyata ke-6 orang Chiang Bunjin dari ke-6 partai besar itu diam-diam sudah mengambil keputusan untuk membinasakan Tan Kiabeng, bahkan sampai Chi Sita Isu, yang merupakan seorang pendeta yang beribadah tinggi pun tidak terkecuali sudah tentu di dalam hati ini ada sangkut prautnya juga dengan peristiwa berdarah yang baru saja terjadi di perkampungan Cui Cusian ini di mana keadaan yang amat mengerikan itu air muka Chi Sita Isu berubah tidak henti-hentinya lalu sedikit menganggukan kepalanya, tiba-tiba, si Chu jangan turun tangan kejam, teriak dengan keras. Ujung jubahnya dikebut ke depan, bagaikan meluncurnya bintang-bintang di langit. Ia berkelebat menuju ke tengah kalangan tetapi keadaan sudah terlambat, terdengar suara dengusan yang amat berat pundak dari Syong Hatta Ojin sudah kena hantam dari pukulan Tan Kiabeng yang amat dasyat itu. Sehingga tergetar mundur ke belakang sejauh 5-6 depa dengan sempoyongan. Tra-a-ang, dengan menancapkan pedangnya ke atas tanah dia berusaha mempertahankan dirinya. Dengan tergesa-gesa Chi Sita Isu mengejar datang dan membimbing dirinya. Bagaimana dengan keadaan luka Tuheng tanyanya cemas? Air muka dari Syong Hatta Oti yang berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat, ia cuma menghela nafas panjang saja tanpa memberikan jawaban mendadak dari mulutnya dia muntahkan darah kental yang berwarna merah ke hitam-hitaman. Dengan Chi Sita Isu merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebutir pil lantas diangsurkan kepadanya. Pil ini adalah pil mujarab dari kuil kami, kemampuannya sangat mujarab sekali, harap Tuheng mau menerimanya, ujarnya dengan halus. Dengan sedih dan kepayahan Syong Hock Tuh Oti yang belengkan kepalanya. Terang pedangnya mendadak dipatahkan menjadi tiga bagian lalu dilemparkan ke atas tanah, terhadap Tan Kya Beng dengan wajah meringis menyeramkan dia berteriak, jikalau kau tidak mati aku Syong Hock sejak ini hari bersumpah tidak akan menggunakan pedang. Tiga tahun kemudian dari pihak Heng San Pei akan ada orang yang datang membereskan hutang-hutang ini, selesai berkata dengan terburu-buru dia menjurah kepada Chi Sita Isu dan berkelebat meninggalkan tempat tersebut. Sejak kejadian itulah di dalam dunia Kang Ong tidak pernah mendengar jejak dari Heng San Pei lagi, tetapi seperti juga sebuah bahan peledak yang ditanam di dalam tanah pada suatu hari akan terjadi ledakan kembali yang menggetarkan seluruh dunia Kang Ong. Tan Kya Beng yang melihat bayangan badan dari Syong Hock Taot yang berlalu dari sana di dalam hatinya dia merasa satu perasaan yang amat tidak enak sekali, pikirnya, orang-orang dari Bulim sungguh sulit sekali untuk diajak bicara terang-terangan dia terus-menerus mencari aku untuk mencari balas tetapi setelah dikalahkan sakit hati yang terikat pun semakin menebal, jikalau sebaliknya aku yang kalah dia akan bersikap bagaimana? Mungkin mereka tidak akan melepaskan aku dengan amat mudah berpikir sampai di sini dia segera merasakan orang-orang yang disebut sebagai golongan lurus sebenarnya tidak ada tempat yang patut dikagumi oleh orang lain malam ini dia sudah ada di dalam keadaan yang sangat berbahaya sekali dia mau tidak mau harus lebih berhati-hati lagi Waktu ini Chi Sita Isu dengan langkah perlahan telah berjalan ke depan tubuhnya Si Chu, silahkan mulai melancarkan serangan ujarnya sambil melintangkan tangannya di depan dada Saat ini Tan Kiya Beng telah salurkan hawa murninya mengelilingi tubuh dia tahu kepandaian silat dari Chiang Bunjin dari Siaulimbe ini bukan sembarang bahkan jadi orang amat budiman dan tak malu disebut sebagai seorang pendeta beribadah tinggi karenanya dengan cepat dia bungkukan badannya memberi hormat Bo Ampua Emana berani berlaku kurang ajar ujarnya cepat O Min Tohut O Min Tohut Keadaan malam ini tidak seperti biasanya harap Si Chu tidak menaruh sungkan-sungkan lagi terhadapin Ceng Ujar Chi Sita Isu dengan tenang Tan Kiya Beng tahu apa yang diucapkan sedikit pun tidak salah karenanya dia segera berseru dengan lantang kalau memangnya begitu maaf Bo Ampua E akan berlaku kurang ajar lihat serangan telapak tangannya dengan mengarah dada pihak lawan dihantam ke depan segulung hawa pukulan yang amat dingin dan tajam dengan mengikuti gerakan tangannya menggulung keluar Chi Sita Isu mengenal inilah ilmu pukulan hawa dingin Sian Imkong Mokeng dari Teh Leng Bun yang amat dasyat dia tidak berani berlaku ayal ujung bajunya dikebut ke depan sehingga menimbulkan hawa Hie Keng yang dasyat menyambut datangnya serangan tersebut bersamaan dengan gerakan otop pula dari tengah jubahnya meluncur keluar pula segulung angin tajam mengancam urat nadit Tan Kiya Beng Tan Kiya Beng yang harus menghadapi musuh hamat tangguh segera memusatkan seluruh perhatiannya malam ini dia hendak menggunakan seluruh kepandayan silat yang dimilikinya untuk mengalahkan ilmu silat dari daerah Tionggo Anji kalau Chiang Bun Jin dari Siau Lim Pei ini bisa dikalahkan maka perkembangan aliran Teh Leng Bun untuk selanjutnya tidak akan begitu sulit lagi begitu serangan kebutan dari Cisi Taisu menyerang datang tidak terasa lagi dia menjadi keras ilmu Tan Mohwe atau jubah penghancur iblis dari Taisu sungguh hamat dasyat sekali telapak tangannya membalik mendadak lima jarinya bersama-sama disentil di depan Sereet, sereet, lima gulung angin serangan yang amat tajam dengan kecepatan yang luar biasa menyambut datangnya serangan kebutan tersebut Siau Hiap terlalu memuji Sahu Cisi Taisu sambil tertawa perlahan gerakan geroing liantan atau lima suara menyentil bersama ini baru betul-betul merupakan ilmu sakti yang jarang terlihat di dalam kolong langit walaupun pada mulutnya dia berbicara begitu merendah padahal tangannya sejak tadi sudah berubah jurus kakinya maju ke depan sedang tubuhnya berputar ke belakang punggungnya ujung jubahnya bagaikan sambaran kilat berturut-turut melancarkan lima buah serangan gencar kelima buah serangan ini dilancarkan begitu cepat bagaikan berkelebatnya kilat membelah langit tampaklah bayangan jubah berkelebat memenuhi angkasa dan mengancam seluruh jalan darah penting pada tubuh Tan Kiyabeng dalam hati Tan Kiyabeng merasa sangat terperanjat sekali dia merasa nama besar dari Chiang Bunjin Siau Linbe ini bukanlah nama kosong belaka kepandaian silatnya jauh lebih tinggi beberapa kali lipat dari Syongho Tooti yang sekalian tidak terasa lagi semangatnya berkobar kembali dengan cepat ia bersuit panjang tubuhnya menerjang kembali ke dalam kurungan bayangan telapaknya jurus-jurus aneh dari Teh Leng Bun segera dilancarkan keluar dengan sengitnya berebut serang menyerang dengan dirinya suatu pertempuran yang sengit menyeramkan seketika itu juga sudah berlangsung dengan amat ramainya Tua muda dua orang ini yang satu adalah Gunung Taisan dari Bulim, Chiang Bunjin dari Siau Linbe yang namanya sudah menggetarkan seluruh dunia persilatan sedang yang lain adalah manusia berbakat aneh yang merupakan jelmaan dari Hantan Loojin itu Kaujo dari Teh Leng Bun Di satu pihak berusaha mempertahankan nama baik dari Siau Linbe yang sudah ada ratusan tahun lamanya menjagoi Bulim di lain pihak hendak menggunakan pertempuran ini untuk merebut kedudukan bagi Teh Leng Kaunya di dalam dunia Kangong membuat pertempuran ini semakin beruntung semakin dasyat ilmu-ilmu silat yang ditemui semuanya sudah dikerahkan keluar tetapi pertempuran di antara mereka sama sekali berbeda dengan pertempuran yang terjadi seperti biasanya masing-masing pihak berganti jurus serangan dengan amat cepatnya belum sempat satu jurus digunakan habis di tengah perjalanan sudah berganti lagi dengan jurus yang lain ada kalanya pula satu jurus belum sampai digerakan masing-masing pihak sudah menggunakan sembilan gerakan yang berbeda bahkan serangan yang digunakan pun merupakan gerakan yang amat aneh Cisipta Isu mempunyai tenaga dalam yang dilatih hampir mendekati seratus lamanya apalagi mendapatkan pula seluruh inti sari dari ilmu silat siau limpei setiap jurus-jurus yang digunakan tidak ada yang bukan jurus-jurus sakti yang menggetarkan dunia Kangous setiap gerakannya mempunyai perubahan yang amat banyak sekali sedangkan Tan Kia Beng yang dikarenakan waktu yang amat singkat buatnya untuk memperdalam ilmu silat yang termuat di dalam kitab pusaka Teh Leng Chin Keng membuat banyak rahasia yang belum sempat dipahami olehnya dengan adanya pertempuran ini maka sama saja artinya memberi satu kesempatan yang paling bagus buat dirinya untuk mendalami ilmu silat tersebut Cisipta Isu tidak malu disebut sebagai seorang ketua partai besar serangan yang digunakan semuanya dilakukan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh tidak peduli jurus serangan itu bagaimana ganas serta dasyatnya di semua tempat dia menaruh belas kasihan yang berlebih-lebihan membuat keadaan pertempuran itu tidak mirip dengan suatu pertempuran sengit yang sering terjadi dengan demikian hal ini merupakan satu kesempatan yang paling baik bagi Tan Kia Beng untuk memahami jurus silatnya pada permulaannya dan masih ada sedikit gugut dan kacau ada beberapa kali dia kena terserang oleh gerakan yang amat aneh dari Cisipta Isu sehingga membuat dia terdesak mundur dalam keadaan yang mengemaskan tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang yang cerdik setiap kali keadaannya terdesak dari dalam benaknya yang sudah betul-betul hafal terhadap seluruh isi kitab pusaka Teh Leng Chin Keng itu dia bisa memperoleh jawaban yang memuaskan setiap menghadapi keadaan yang sangat berbahaya cukup dengan satu-dua gerakan yang amat aneh dia sudah berhasil mendesak Cisipta Isu untuk kembali setelah lewat 100 jurus kecerdasan dari Tan Kia Beng pun semakin bertambah tajam jurus-jurus serangan yang dipahami pun bertambah banyak sehingga setiap kali melancarkan serangan dia bisa memunahkan serangan lawan dengan amat mudah bahkan serangannya pun semakin lama semakin cepat Cisipta Isu yang melihat lawannya makin lama makin bertambah lihai hatinya menjadi amat terperanjat sewaktu turun tangan tadi dia sudah merasakan pemuda ini sekalipun tenaga dalamnya amat tinggi tapi jurus serangannya terbatas dan tidak begitu hafal dia percaya tidak membutuhkan waktu yang lama dia sudah berhasil menawan dirinya siapa sangka pekerjaan yang kelihatannya gampang ini ternyata amat sukar sekali sewaktu keadaannya sudah berhasil diadesak sehingga amat berbahaya ternyata dia pandai menggunakan jurus-jurus aneh yang belum pernah ditemuinya untuk mematahkan jurus serangannya sendiri berbarengan pula dia merasa terkejut juga atas kedasyatan dari tenaga dalam pemuda itu yang seperti mengalirnya air di tengah samudera yang mengalir keluar tidak ada habis-habisnya waktu makin lama tenaga dalam yang dimilikinya bukannya bertambah lemah sebaliknya semakin menghebat pukulannya pun makin lama makin dasyat di dalam sekejap saja 258 jurus sudah berlalu dengan cepatnya Tan Kiabeng makin lama makin lancar di dalam melancarkan serangannya Hawap pukulan yang ditimbulkan oleh serangannya pun laksana angin topan yang mengamuk jurus serangannya selalu berhasil merebut posisi penyerangan terlebih dahulu membuat tubuh Chi Sita Isu yang tinggi besar seketika itu juga terkurung di dalam bangunan telapak yang mengaburkan pandangan Chi Sita Isu yang melihat nama baiknya terancam bahaya sekalipun dia adalah seorang pendeta beribadah tinggi yang napsu ingin menangnya sudah lenyap tetapi pada saat ini dia mau tidak mau harus mengerahkan seluruh tenaga dalamnya juga untuk melakukan perlawanan tiba-tiba terdengar suara pujian Buddha yang amat keras seluruh tubuhnya mendadak berkeruduk dengan amat keras tubuhnya yang sudah tinggi besar membesar lagi sedanyak lima cun telapak tangannya yang putih halus dengan perlahan-lahan diulur keluar dari balik jubah di tengah berkelebatnya telapak serta tendangan kilat yang tajam hanya di dalam sekejap saja dia sudah melancarkan 21 pukulan serta 7 buah tendangan maut kehebatannya kali ini sama sekali berbeda dengan keadaan semula hampir-hampir setiap jurus serangannya tentu mengakibatkan hawap pukulan yang membelah bumi di mana serangan melanda suara menerunya angin pukulan segera memekikan telinga membuat para penonton yang ada di samping kalangan pada mengundurkan diri ke belakang terburu-buru saat ini Tan Kya Beng merasakan semangatnya berkobar-kobar melihat datangnya serangan dari Seng Hwa Sio yang begitu lihai dia segera tertawa panjang tubuhnya meloncat ke atas menyambut datangnya serangan musuh demikianlah mereka berdua dari pertempuran jurus melawan jurus kini telah berubah menjadi adu tenaga dalam untuk berusaha merebut kemenangan semula perhatian para jago yang hadir di samping kalangan terkena sedot oleh keandahan dan kesaktian dari jurus serangan mereka berdua bahkan menaruh harapan terhadap Chi Sita Isu tetapi sewaktu melihat semangat dari Tan Kya Beng semakin lama bertambah hebat tidak terasa mereka mulai menaruh rasa khawatir atas keselamatan dari Chi Sita Isu itu Chiang Bun Jin dari Siao Limpei bagaimana tiba-tiba yang loho ocu kepada si pendekar satu jari Ko Chian Sim sambil menggerak-gerakan jarinya dia yang jadi orang amat licik dan banyak akal saat ini wajahnya sudah diliputi oleh napsu membunuh yang membara maksudnya dia hendak mengundang ke enam orang Chiang Bun Jin lainnya untuk bersama-sama bergebrak maju mengerubuti Tan Kya Beng seorang cuma saja dia merasa tidak enak untuk berbicara terang-terangan si pendekar satu jari Ko Chian Jin adalah seorang yang bersifat pendekar dia merasa dengan kedudukannya sebagai seorang Chiang Bun Jin satu partai besar bila mana diharuskan bertempur melawan seorang angkatan muda hal ini sudah sangat memalukan sekali apalagi harus mengerubuti bersama-sama dengan hati kurang senang dia gelengkan kepalanya perlahan sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke arah Leng Hang To'o Tiang dari Butongpei Leng Hang To'o Tiang segera menghela napas panjang ujarnya, dia bukanlah si penjagal selaksali apalagi Chi Sita Isu pun tidak akan menyetujui dengan langkah perlahan dia mendekati ke tengah kalangan ketua partai dari sebelah selatan ini jadi orang paling cermat dan berbudi kini dia merasakan hatinya amat murung sekali di akuapir nama baik dari Chi Sita Isu pun harus menemui kehancuran di dalam pertempuran kali ini tetapi dia pun menaruh rasa kasihan terhadap pemuda itu karena dia selalu menganggap bahwa peristiwa pembunuhan berdarah yang terjadi di dalam perkampungan Cui Cusian ini pasti bukan hasil pekerjaan dari pemuda ini Fu Cing Taisu serta Kuang Hoa To'o Tiang yang melihat Leng Hang To'o Tiang sudah maju ke depan segera sudah salah menganggap dia sudah menyetujui maksud hati dari Loh Ucu maka mereka pun mulai bergeser mendekati tengah kalangan terpaksasi pendekar satu jari Kho Cian Jin pun mengikuti dari belakang Loh Ucu mulai bergerak maju ke depan begitu kelima orang Ciyang Bun Jin itu bergerak cap W.E.L.O. Hon dari Siau Lin Bei kecuali dua orang yang terbunuh dan tiga orang kehilangan Lenggan tiga belas orang Hu Oseo dengan mencekal toyanya masing-masing dengan pusatkan seluruh perhatiannya memperhatikan gerak-gerik di tengah kalangan mereka siap turun tangan dalam mana melihat Ciyang Bun Jin mereka sudah tidak tahan lagi sedangkan Kun Lun Pet untuk membalas rasa malu di mana pedang mereka sudah terbabat putus dan lengan pada terluka sejak semula dengan mencekal kencang-kencang delapan bilah pedang sudah tersebat di sekeliling kalangan dan membentuk satu barisan pedang yang amat kuat atau tidak peduli Tan Kya Beng menang atau kalah mereka sudah siap siap melancarkan serangannya waktu ini keadaan dari Tan Kya Beng benar-benar sangat berbahaya sekali tetapi kedua orang yang sedang bertempur di dalam kalangan itu sama sekali tidak memperhatikan akan hal ini seluruh perhatian mereka dipusatkan untuk berusaha merebut kemenangan sebetulnya buat si Sita Isu sendiri dia sejak semula sudah tidak mempunyai keinginan untuk merebut kemenangan tetapi dikarenakan untuk menjaga nama besarnya terpaksa dia harus berbuat demikian sejak 20 tahun yang lalu untuk pertama kalinya dia menjabat sebagai Chiang Bun Jin belum pernah bergebrak melawan seseorang pertempuran malam ini boleh dikata untuk kedua kalinya dia bertempur secara kekerasan melawan musuhnya bahkan pihak lawan pun tidak lebih cuma seorang pemuda yang kelihatannya amat lemah sampai saat ini jurus serangan yang mereka berdua lancarkan sudah ada di atas 500 jurus banyaknya, Chi Sita Isu yang tidak berhasil menguasai pihak lawannya makin lama kesempatannya makin berkurang sedang posisinya pun makin terdesak hatinya tidak terasa lagi mulai merasa cemas bercampur kaget kelihatannya dia sudah tidak punya harapan lagi untuk memperoleh kemenangan bahkan kemungkinan sekali bakal menemui kekalahan di tangan pemuda itu pikirannya dengan cepat berputar di dalam hati dia segera mengambil keputusan untuk memperoleh kemenangan dengan kera bagaimanapu jurus serangannya dengan cepat berubah telapak tangannya dengan mendatar dada mendesak didorong ke depan dengan hebatnya segera terasalah segulung tenaga hawa yang amat santer disertai suara menggeletarnya guntur menyambut datangnya Tan Kiya Beng dengan dasyat Tan Kiya Beng sama sekali tidak menyangka di dalam keadaan seperti ini dia bisa secara tiba-tiba mau mengadu kekerasan dengan dirinya di dalam keadaan gugup kecuali menerima serangan tersebut dengan kekerasan satu-satunya jalan cuma mundur ke belakang dengan sifatnya yang jumawa dia mana mau memperhatikan kelemahannya dengan cepat hawa murninya disedot lalu disalurkan satu lingkaran mengelilingi tubuhnya sepasang telapak tangannya dengan membuat lingkaran dengan cepat didorong ke depan dengan mendatar dengan santaranya tenaga im serta tenaga yang itu bentrok menjadi satu sehingga mengakibatkan suara ledakan yang amat keras masing-masing pihak tidak kuasa lagi pada mundur dua langkah ke belakang Cisita Isu segera memuji keagungan Buddha Omin Tohut, Omin Tohut, Siau Hiap apakah berani menerima jurus Jin Mokyamci dari loolap serunya Tan Kiyabeng tertawa terbahak-bahak Napsu membunuh sudah timbul, Cai He memangnya sudah terjerungus ke dalam golongan iblis kenapa takut jurus kawanan iblis silang lenyap dari dirimu itu teriaknya mengejek Blum di tengah kalangan segera menggulung datang rentetan hawap pukulan yang amat keras Cisita Isu berturut-turut mundur tiga langkah ke belakang sebuah jubah wasionya yang amat besar mendadak bergelembung seperti bola menahan datangnya serangan itu air muka dari Tan Kiyabeng segera berubah memerah tubuhnya dengan amat cepatnya mengundurkan diri tiga langkah ke belakang mendadak dia membentak kembali silahkan Ta Isu merasakan jurus kain peput hunku yang lihai tubuhnya sekali lagi menubruk maju ke depan dari tengah udara di akhirin satu pukulan dasyat ke depan jurus pukulan ini datangnya laksana angin topan yang bertiup di tengah udara kecepatannya luar biasa ternyata dari hawa pukulan imdia sudah mengubah jadi pukulan hawayang yang amat hebat iiiiih, tiba-tiba Cisita Isu menjerit tertahan karena dia segera merasakan datangnya serangan ini amat kuat bahkan tenaga pukulannya merupakan hawa khaekeng dari aliran lurus yang amat hebat ilmunya ini sama sekali berlainan dengan jurus-jurus serangan yang termuat di dalam aliran teh lengbun karena itulah dia merasa amat keheranan bercampur terperanjat tetapi saat ini hawa khaekeng yang amat dasyat itu sudah melanda datang laksana tindihan gunung Taisan hal ini tidak memberikan dia berpikir panjang lagi tubuhnya dengan cepat menyingkir ke samping sepasang telapaknya bagaikan berputarnya roda kereta melancarkan bayangan telapak yang amat banyak menyambut serangan tersebut dua gulung angin pukulan yang amat dasyat bertemu di tengah udara dan meledak dengan amat kerasnya pasir serta dibu pada beterbangan memenuhi angkasa membuat pandangan menjadi kabur pada saat itulah tubuh Tan Kiyabeng sudah terpental oleh tenaga pukulan dari Cisita Isu sehingga tergetar mundur di dadepa ke tengah udara dia cuma merasakan dadanya amat sesak sehingga sukar untuk bernafas dengan meminjam kesempatan ini tubuhnya dengan cepat berputar mengelilingi udara mendadak dia membentak keras lalu menerjang ke bawah dengan amat cepatnya bersamaan pula waktu itu tubuh Cisita Isu sedang meloncat ke atas sehingga serangan mereka kembali bertemu di tengah udara berak, empat telapak bertemu kembali sehingga mengakibatkan getaran yang amat keras tubuh mereka berdua sama-sama melayang turun kembali ke atas tanah para jago lainnya yang melihat kejadian ini tidak terasa lagi menjadi sangat terkejut sekali cap sah eloohan dari siau limpao yang mengira ciang bunjin sudah menemui bencana bersama-sama dengan gusarnya membentak keras lalu menerjang ke depan terlihatlah Cisita Isu dengan duduk bersila meninggalkan permukaan kurang lebih setengah depa sepasang tangannya disilangkan di depan dada membentuk gaya seperti pagoda kini sepasang telapaknya menempel rapat-rapat dengan tangan kiri Tan Kiabeng sebaliknya tubuh dari Tan Kiabeng laksana seekor capung dengan sepasang kakinya berada di tengah udara tetapi sepasang telapaknya dengan kencangnya merapat dengan sepasang telapak dari Cisita Isu melihat kejadian ini walaupun di dalam hati casah eloohan merasa rada lega tetapi Toja yang ada di tangannya bagaikan titiran air hujan tetap melancarkan serangan gencar menghajar ketubuh Tan Kiabeng pada saat ini jangan dikata Toja yang amat berat apalagi disertai tenaga pukulan yang hebat sekalipun sebuah kayu kecil saja jikalau dipukulkan ke atas tubuhnya dia tentu akan terkejut dan dengan demikian dirinya akan terpukul binasa oleh getaran tenaga dalam Cisita Isu kelihatan sekali ketiga belas Toja yang memancarkan sinar keemasan dan menyilaukan matu itu desertai suara desiran angin pukulan yang amat keras hampir mendekati tubuh Tan Kiabeng mendadak terlihatlah serentetan sinar keperak-perakan bagaikan kilat cepatnya berkelebat dari arah samping Teraang, Teraang seluruh Toya tersebut sudah berhasil dipukul pental tampaknya Lenghang Tooti yang dari Butongpi dengan wajah angker berdiri di damping tubuh kedua orang itu Siaulimbe adalah sebuah partai yang lurus bagaimana kalian bisa melakukan pekerjaan seperti ini dengan meminjam kesempatan orang sedang menghadapi bahaya melancarkan serangan bokongan ujarnya dingin Apa kalian tidak takut dibuat bahan tertawaan oleh jago-jago bulim lainnya? Walaupun orang ini bisa berbuat banyak kejahatan tetapi kalian bisa menunggu setelah menang kalas dua terlihat kalian baru bersama-sama melancarkan serangan gabungan saat ini kalian dilarang mengganggu seujung rambutnya pun Capsah Elo Ohon yang tadi merasa khawatir atas keselamatan dari Chiang Bunjinnya tanpa berpikir panjang sudah mengikuti nafsu melancarkan serangan kini setelah mendapatkan tegoran dari Lenghang Tooti yang tidak terasa lagi dengan perasaan menyesal pada menundukkan kepalanya menjurah dengan perlahan-lahan mereka mengundurkan diri kembali ke tempat semula Tiba-tiba terlihat Elo Ohucu dari Godbiyepe dengan wajah yang menyengir licik berjalan mendekati Lenghang Tooti yang masih berdiri di tengah kalangan dengan angkernya itu perkataan dari Lenghang Tooheng sedikit pun tidak salah kita orang mana boleh beruntungan dengan menggunakan kesempatan orang lain lagi dalam keadaan bahaya dia jadi orang amat licik sekali dia tahu pertempuran mengadu tenaga dalam semacam ini keadaannya sangat berbahaya sekali sedikit lengah saja pihak yang menderita kalah akan menemui suatu akibat yang sangat berat sedang pihak yang lain menang pun akan kehilangan tenaga murninya dalam jumlah yang besar misalnya mereka berdua sedang seimbang maka akhirnya kedua belah pihak pun sama-sama akan menderita kekalahan di dalam hati dia paham kalau di antara tujuh partai besar tenaga dalam dari Cisita Isu paling sempurna dia adalah satu-satunya musuh tangguh di dalam perebutan gelar jagoan nomor wahid di kemudian hari bila mana pada saat ini kedua-duanya dibiarkan menemui kerugian maka tanpa bergebrak secara langsung dia sudah kehilangan dua orang musuh tangguh karena itulah dia pun tidak mau mengusulkan kepada yang lain untuk melukai Tan Kya Beng sebelum mereka berdua memperoleh keputusan tiap menang tiap kalah pada saat ini begitu tubuh Tan Kya Beng mencapai di atas permukaan tanah dengan cepat dia duduk bersilah saling berhadap-hadapan dengan Cisita Isu selama semalam menin berturut-turut Tan Kya Beng harus melawan Cepwe Lohon dari Siaulimbe kemudian Kunlunpetu serta Siongho Ktooti yang tenaga murninya sudah banyak berkurang saat ini dia pun diharuskan beradu tenaga dalam lagi dengan Cisita Isu membuat dia akan mereka badannya amat lelah sekali apalagi para jagoi yang berdiri di luar kalangan pada saat ini sedang memandangi dirinya dengan mata melotot hal ini membuat pikirannya tambah terbayang dan tidak dapat memusatkan perhatiannya dengan demikian dia semakin merasa tenaga dalam dari pihak lawan semakin berat laksana tindihan Gunung Taisan hawa murninya sendiri yang ada di dalam pusar hampir-hampir terasa mau buyar dibuatnya di dalam hati dia merasa amat cemas mendadak hawa murninya disalurkan keluar sesuai dengan ajaran ilmu wekang pektian sin kang hawa murninya dari golongan in kini berubah jadi tenaga yang yang amat dasyat tetapi karena dia menarik hawa murninya terlalu keras itulah mendadak dia merasakan dadanya bergolak keras hawa im serta hawa yang yang ada di dalam tubuhnya bersama-sama mencampur jadi satu dengan hawa murninya yang sebenarnya laksana gulungan ombak yang dasyat dengan tidak henti-hentinya hawa murninya mengalir keluar dan menerjang ke badan musuh dia sudah ada pengalaman satu kali sekalipun dia tidak tahu hal ini diakibatkan oleh pil sakti dari ular ribuan tahun serta tenaga murni dari hontan lo ojin yang belum mencair dan bergabung menjadi satu tetapi dia tahu hal ini tentu ada sebab-sebabnya sembari mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan pihak musuh diam-diam dia mulai menyalurkan hawa murninya dengan perlahan-lahan mencairkan kedua buah tenaga murni itu sehingga bersatu dengan tenaga murninya sendiri begitu mulai melancarkan serangannya Chi Sita Isu sudah memperoleh posisi yang amat baik membuat hatinya pun semakin manatap dengan cepat dia mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dilatihnya selama puluhan tahun ini untuk mendesak pihak lawannya mendadak dia merasakan tenaga dalam dari pihak lawan semakin dasyat lagi sebentar keras sebentar lunak dengan dasyatnya mengalir keluar menerjang badannya membuat dia tak terasa lagi menjadi sangat terkejut dia segera menggigit kencang bibirnya sendiri tenaga dalamnya dikerahkan jadi sepuluh bagian untuk menahan datangnya serangan yang bertuli tubi itu walaupun untuk sementara dia bisa menahan serangan itu tetapi badannya terasa amat tersiksa tidak sampai seperminum teh kemudian dari keningnya mulai mengucur keluar keringat sebesar kacang kedelai wajahnya berubah jadi merah darah jubahnya yang dipakai seketika itu juga sudah dibuat basah kuyuk sebaliknya pada saat ini Tan Kiya Beng duduk bersila dengan amat tenangnya satu senyuman manis menghiasi bibirnya bahkan kelihatan tidak ngotot hal ini menunjukkan kalau tenaga dalamnya jauh lebih tinggi satu tingkat dari pihak lawannya semua jago yang ada di dalam kalangan ketika dapat melihat keadaan seperti ini tidak terasa lagi pada menaruh rasa khawatir juga bagi keselamatan Cisita Isu apalagi ketiga belas eloohan itu dengan mencekal toyanya kencang-kencang mereka mulai bergerak menerjang masuk ke tengah kalangan toyanya diangkat ke atas siap-siap melancarkan serangan agaknya mereka sudah mengambil keputusan sedikit Cisita Isu kelihatan berbahaya maka mereka bersama-sama akan turun tangan membinasakan Tan Kiya Beng pada saat semua orang merasakan hatinya berdebar-debar dan suasana semakin tegang itulah mendadak dari tengah udara tiba-tiba berkumandang datang suara tertawa aneh yang amat menyeramkan sehingga mirip dengan suara gekikan burung hantu yang mendirikan bulu Roma sesosok bayangan manusia bagaikan sambaran kilat cepatnya melayang turun ke tengah kalangan kemudian menerjang masuk mendekati kedua orang itu secara samar-samar para jago dapat melihat orang ini agaknya adalah seorang kakek tua berjubah hitam mukanya berkerudu ke tiga belas orang loohan segera bersama-sama membentak keras tiga belas buah toya yang memancarkan sinar keemas-emasan mendadak berkelebat membentuk satu dinding sinar yang amat kuat di hadapan kedua orang itu dan menahan datangnya terjangan dari orang tersebut orang itu segera tertawa dingin tubuhnya bagaikan bayangan seran dengan amat cepatnya berputar di tengah udara untuk menerjang masuk ke dalam dinding sinar itu kemudian dengan mengayunkan tangannya dia melancarkan satu pukulan dasyat yang amat dingin dan laksana ambruknya gunung taisan menekan cisi taisu berdua agaknya dia bermaksud untuk membinasakan kedua orang itu sekaligus selamat menikmati